Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan hari ini kita akan kembali menyimak ada informasi terbaru bagi anda KPM PKH dan BPNT pada bulan Juli di tahun 2023 ini Ada kabar terbaru terkait pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT untuk hari ini dan besok yang harus diketahui oleh semua KPM bahwasannya alhamdulillah sekali akan ada KPM PKH dan BPNT yang masuk kriteria ini bantuan PKH dan BPNT anda ini siap-siap masih akan bisa cair bantuannya di bulan Juli yang penuh keberkahan ini kira-kira untuk KPM PKH dan BPNT kriteria apa saja yang siap-siap dijamin 100% bantuannya masih bisa cair di bulan Juli ini dan kira-kira hari ini dan besok daerah apa saja yang terpantau bantuan PKH tahap tiganya akan dicairkan oleh karena itu simak terus video ini sampai selesai agar tidak ada gagal paham dalam menyerap informasinya perlu diketahui bersama bahwa di bulan ini bantuan sosial PKH tahap 3 menunggu bantuan sosial PKH dan BPNT anda pasti akan segera masuk di dalam saldo kartu KKS merah putih kalian karena memang pencairannya ini dilakukan secara bertahap mungkin saja saldo kalian masih dalam proses transfer hal inilah yang menyebabkan uang bantuan PKH kalian itu belum juga cair hingga sekarang nah selanjutnya ada beberapa kriteria KPM PKH yang masih bisa cair bantuan PKH tahap ketiganya ini adalah bagi para KPM yang masih memiliki komponen PKH di dalam keluarganya kemudian kriteria yang kedua bagi KPM yang datanya masih palit data KPM PKH BPNT masih benar dan tidak memiliki masalah baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS kalian selanjutnya kriteria yang ketiga ini adalah bagi KPM yang datanya itu sudah masuk data KPM sudah di SKKan oleh pusat untuk menjadi penerima bantuan PKH tahap yang ketiga kriteria KPM PKH inilah yang dijamin bantuannya itu masih bisa cair dalam waktu dekat pada bulan Juli ini saya selalu menghimbau bagi para KPM ini jangan terburu-buru mengecek ke ATM sebaiknya kalian menunggu informasi pencairan dari pendampingnya masing-masing nah kemudian untuk besok proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga terpantau masih akan dicairkan kepada para KPM yang sudah masuk ke dalam SP2D data bayar PKH tahap yang ketiga perlu diketahui proses pencairannya hari ini dan besok masih akan terus dicairkan oleh Bang Himbara di wilayah 1, wilayah 2 maupun bagi kalian yang berada di wilayah yang ketiga bagi anda para KPM yang merasa datanya sudah masuk di data bayar SP2D PKH tahap yang ketiga ini siap-siap kartu KKS merah putih kalian akan segera terisi saldonya secara tiba-tiba saja tanpa anda sadari sudah ada saldo yang akan masuk dan itulah informasi penting terbaru untuk besok maupun hari ini bagi para KPM PKH dan BPNT bagi sobat media PKH dan BPNT yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya ya dan like-nya jika dirasa bermanfaat nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati